Inisial WDZ, 26 tahun seorang warga negara asing, masih mendapatkan perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi. Dari pantauan di lapangan, ruang isolasi itu berada di ruang perawatan lantai dasar kelas 2. Dr. May Dianto, spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi yang menangani pasien tersebut, Senin mengatakan, pasien saat ini kondisi kesehatannya terlihat mulai membaik. Namun hingga kini pihak rumah sakit belum bisa memastikan status penyakitnya, meski sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan. Dirawatnya pasien di ruang isolasi sebagai antisipasi virus corona, karena disebut WDZ, 26 tahun itu baru pulang dari Wuhan, Tiongkok. Namun Dr. May Dianto menegaskan pasien bukan warga Wuhan. Senin pagi, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi juga telah melakukan sok tengkorokan untuk mengambil dahak dan dikirim ke Litbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Butuh waktu 2 minggu untuk mengetahui status penyakit pasien yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif itu. Sementara itu ketika ditanya terkait pemberitaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan pasien tidak terinfeksi virus corona, didiagnosis menderita influenza, Dr. May Dianto, spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir itu tidak mau berbicara lebih jauh karena hingga saat ini pihak Rumah Sakit belum bisa memastikan status penyakitnya. Akan tetapi masa inkubasi perjalanan WDZ dari Wuhan sudah terlewati. Sebelumnya seorang warga di Jambi yang baru pulang dari Wuhan, Cina, dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi karena pilek. Sementara itu virus corona disebut berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pasien tersebut dirujuk dari perawatan Rumah Sakit Siloam ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Pasien tersebut saat ini dirawat oleh dokter spesialis paru sejak masuk Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi pada Sabtu 25 Januari malam dan telah dilakukan pemeriksaan darah lengkap pemeriksaan rongsen torak. Saya sampaikan memang secara kita curigai karena benar-benar beliau dari Wuhan, tapi dia bukan warung Wuhan. Kondisi terakhir, Alhamdulillah kondisi membaik. Pagi ini sudah kita lakukan pemeriksaan, baik itu rongsen, keluhan-keluhan tidak ada sama sekali sekarang. Alhamdulillah kita tidak berharap itu coronavirus, itu yang sudah kita lakukan. Pemeriksaan rongsen sudah dua kali dalam petas normal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Positif ada negatifnya? Kita sudah melakukan swab tenggorokan, itu dikirim ke Jakarta, LITBANK. Kita menunggu konfirmasi dari LITBANK. Berapa hari Pak 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 serabiasa berapa orang yatim dokter-dokter ya kita berdua untuk menyatakan itu positif tidak positifnya ya jadi korban disolasi terus ya tidak mungkin kalau perbaikan klinisnya kita akan pulangkan secepat mungkin masa dari keterangan tadi masa inkubasi sudah terlewati ya dari beliau dari anamisi terakhir beliau dari dari Cina itu sampai di Jambi tanggal empatnya tanggal empat beliau sampai di Jambi ini masih pasang inkubasi sudah terlewati dia kapan terakhir ketemu sini terakhir saya setelah pagi barusan posisinya sudah 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 siap ya insyaallah kita berdoa mudah-mudahan tidak positif lah kalau kalau di pusat Kemenkas itu mengatakan negatif lantas kenapa harus dikirim lagi sampelnya artinya sudah diputuskan disana untuk memastikan untuk memastikan karena disana sudah positif negatif di pemberitaan saya nggak tahu itu pemberitaan itu di luar di luar ke pengetahuan saya ya di luar pengetahuan dokter ya ya ada komunikasi sama dokter maksudnya dari dari MTS maksudnya Oh kita 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 tetap dari teman-teman